Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa polisi terus melakukan penyidikan terkait kasus Sindikat Sarasen. Saat ini polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut. Informasi selekapnya kita bergabung dengan rekan Tezar Aditya dan Juru Kamera, Kesa Panji, langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Tezar, apa perkembangan terkini terkait dengan kasus Sindikat Sarasen? Ya memang seperti kita tahu sebelumnya, memang beredar kabar terkait dengan adanya struktur dari organisasi Sarasen yang memang menyebut beberapa pihak menjadi salah satu anggota atau salah satu pengurus dari grup Sarasen ini dan memang dari keterangan polisi juga kepada ketiga tersangka yang sebelumnya sudah disidik, yang sudah ditangkap adalah Jashri Adik, Jashri Rahayu dan Muhammad Faizal Tonong juga belum menyebut apakah ada otak di belakang Sarasen ini atau ada aktor intelektual di belakang ini. Sementara itu memang pihak polisinya juga belum mengonfirmasi benar atau tidaknya nama-nama yang tercantum dalam struktur ya Sarasen yang tersebar dalam masyarakat yang memang kita tahu ini juga menyebut beberapa pihak. Polisi juga masih terus mendalami apakah nama-nama ini benar masuk dalam struktur atau hanya mencatut. Dan memang jika kita lihat Sarasen ini bekerjanya atas motif ekonomi seperti kita tahu sebelumnya dan melalui grup media bahkan juga mereka memiliki media online di mana cara kerjaannya ini hampir seperti buzzer, di mana mereka memiliki ratusan akaun yang nantinya akan menyebarkan meme berkonten kebencian dan juga hoax berbaru sara yang kemudian diposting ulang ketika mereka membuat meme ini, kemudian mereka akan memposting dan juga mereka akan diposting-posting ulang oleh akaun-akaun lainnya, kemudian juga ini sehingga ini menjadi viral dan juga menyebar di masyarakat. Selain itu juga mereka juga disebut menyiapkan juga proposal seharga dari puluhan hingga ratusan juta sesuai dengan pemesanan dan yang menurut polisi juga ini adalah untuk membantu mereka yang ingin berkontestasi di bidang politik juga seperti misalnya pada saat pilkada DKI Jakarta kemarin juga mereka akan memainkan perannya dalam hal tersebut. Jadi mereka menyiapkan pro dan juga kontra agar kemudian buzzer-bazer atau akaun-akaun yang sama-sama mereka miliki ini akan terus bertarung di media sosial dan ini membuat kemudian viral di masyarakat. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan, polisi juga masih kemudian mendalami apakah sudah ada pihak-pihak yang melakukan pemesanan sebelumnya kepada Sarasen ini? Ya sih Ya Tezar, selanjutnya apakah ada kemungkinan polisi akan menetapkan tersangka lainnya dalam kasus sindikat Sarasen ini? Emang jika kita dengarkan sebelumnya juga terangan dari kabak mitra Humas Polri, Awi Setiono juga menyatakan bahwa tentunya mereka masih membuka kemungkinan lainnya tersangka-sangka baru karena jika kita lihat bahwa pengungkapan Sarasen ini berawal juga dari satu orang dan kemudian memberikan informasi-informasi lain sehingga saat ini sudah ditangkap tiga orang. Jadi polisi juga masih membuka kemungkinan sehingga itu juga terkait dengan nama-nama yang tersebar dari struktur organisasi Sarasen ini juga polisi juga berniat akan mengundang. Jadi mereka membahasakannya mengundang bukan memanggil mengundang nama-nama sebut untuk melakukan klarifikasi dan juga membuka kemungkinan juga untuk pihak-pihak yang tercantum dalam struktur tersebut untuk dapat langsung melaporkan ke pihak polisi yang juga untuk melakukan klarifikasi. Dan sebelumnya juga ketika ditanyakan oleh media kepada nama-nama yang tersebut baik dari Majen Purnawera Ampi Tanu Wijaya dan juga Egi Sujana juga sudah menepis hal tersebut dan menyebut bahwa hal ini merupakan fitnah.